Kita ke informasi lainnya Pemirsa, kasus mahasiswa pelaku fetish di Surabaya menjadi sorotan publik. Pria berinisial G tersebut meminta foto korbannya yang dibungkus dengan kain jarik atau lakban dan diduga demi kepuasan seksual. G bahkan disebut pernah membungkus dan melecehkan salah seorang korbannya secara langsung. Dunia maya dihebohkan dengan ulah seorang mahasiswa pelaku fetish. Mahasiswa berinisial GA tersebut mengaku menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya. Pelaku melecehkan korbannya dengan modus penelitian tugas akhir bertema bungkus-membungkus. Dalam aksinya pelaku meminta foto atau video korban yang sedang terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Video dan foto-foto tersebut diduga digunakan pelaku sebagai alat pemuas seksual. Pihak Universitas Airlangga mengakui pelaku sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Angkatan tahun 2015. Namun pihak universitas belum berhasil menghubungi pelaku ataupun pihak keluarga. Yang bersangkutan itu ada catatan nama itu. Nah sekarang dalam pelacakan karena itu berlakukan pemanggilan tetapi yang oknum yang namanya itu dihubungi semua kontaknya tidak bisa dihubungi, orang tuanya juga tidak dihubungi. Jadi dia anak luar Surabaya ya dari kos di Surabaya. Bila terbukti bersalah, universitas menyatakan akan mengambil tindakan tegas dan tidak akan melindungi pelaku. Selain itu, Unair juga membuka posko pengaduan di Fakultas Ilmu Budaya bagi korban yang ingin melapor. Dari Surabaya, Yudha Prawira, INews melaporkan.